Baik, perhatikanlah persamaan ini 9X per 5 minus 3 sama dengan 15 Nah, ini adalah persamaan biasa Kalau ada soal seperti ini Maka tentu saja yang ditanyakan itu berapa nilai X-nya Nah, jadi X di sini adalah yang ditanyakan Atau variable yang ditanyakan Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Yang ada variabelnya itu disendirikan Artinya biar berada dalam satu ruas Oleh karena itu konstanta ini Minus 3 itu kita tulis di sebelah kanan Kita tulis di ruas kanan Jadi, biarkan yang ada variabelnya itu Dipisahkan dengan konstanta biasa Jadi, 9X per 5 ini adalah variabel Ada variabelnya Sedangkan min 3 adalah konstantannya Maka, minus 3-nya ini kita tulis di sebelah kanan Tanda sama dengan Atau di ruas kanan Sehingga kita akan dapatkan seperti begini Ya, kita akan dapatkan 9X per 5 sama dengan 15 ditambah 3 Karena minus 3 ditulis di ruas kanan di sini Tadinya minus 3 menjadi plus 3 Nah, sekarang Yang ada variabelnya itu sudah Sudah sendiri Artinya Tidak bercampur dengan Dengan konstanta 9X per 5 Sama dengan 15 Ditambah 3 Sekarang kita tinggal hanya menjumlakan 15 ditambah 3 Sehingga kita akan dapatkan Ya, 9X Per 3 per 5 Sama dengan 18 Jadi, 18 ini dari sini Ya, diturunkan Seperti itu ya Jadi, 9X per 5 Sama dengan 18 Kalau sudah begitu Kita akan melangkah begini Kita akan melangkah 5 itu kita kalikan dengan Ini semuanya kita kalikan dengan 5 Kalau ini dikalikan dengan 5 Maka ini tinggal menjadi 9X Maka ini juga harus dikalikan dengan 5 Nah, kalau dikalikan dengan 5 Maka akan mendapat sebagai berikut Ya Jadi ya 18 Dikalikan 5 itu 90 Sedangkan 9X per 5 Kalau dikalikan dengan 5 Itu Itu menjadi 9 9X saja Jadi, dua-duanya Ruas kiri Maupun ruas kanan Itu dikalikan dengan 5 Nah, sekarang sudah kita dapatkan 9X sama dengan 90 Maka X-nya itu 90 Per 9 Jadi, 90 per 9 Itu kemudian didapat X-nya 10 Mudah kan? Ya, jadi kita ulang sekali lagi Bahwa hati-hati Dan kita harus cermat Apabila ada seperti begini Maka Yang ada variabelnya itu Disendirikan lebih dahulu Dalam kasus ini Dalam soal ini adalah 9X Per 5 Itu kita sendirikan Menjadi 9X per 5 Sama dengan 15 Ditambah 3 3-nya ini dari Minus 3 Kemudian ditulis di ruas kanan Seperti begini Kemudian 9X per 5 Sama dengan 18 18 berdasar Dan 15 ditambah 3 Ini semua kita kalikan 5 9X per 5 Kali 5 itu menjadi 9X 18 kali 5 itu 90 Kemudian didapat X-nya itu 90 Per 9 Yaitu 10 Nah sekarang Kita cek Kita cek Benar Atau tidak Ya Kita cek Apakah benar Apakah tidak Jika X-nya itu diganti dengan 10 Maka Jika X-nya diganti dengan 10 Maka 9X per 5 Dikurangi 3 Sama dengan 15 Atau 9X per 5 Sama dengan 15 Ditambah 3 Yaitu 18 Kita tinggal Anu aja Tinggal memilih saja Memilih yang mana Yang akan kita gunakan Kita misalnya akan memilih yang Ini Juga boleh Jadi Kita memilih yang pertama Ini 9X Per 5 Itu ya Minus 3 Sama dengan Sama dengan 15 Ini Soalnya Nah sekarang Untuk X-nya 10 Berarti X ini diganti dengan 10 9 Kali 10 Per 5 Dikurangi 3 Apakah 15 Apakah 15 Nah gitu ya Kita lanjutkan 9 kali 10 Itu 90 90 Per 5 Dikurangi 3 Apakah 15 Nah Apakah 15 Ya Sekarang kita lanjutkan Bahwa 90 Per 5 Itu 18 Minus 3 Ini Apakah 15 Nah Ternyata 18 Dikurangi 3 Itu 15 Kemudian Ini yang sebelah kanan juga 15 Berarti Pekerjaan kita itu Benar Jadi kita ulang Bahwa Jika langkah-langkah Seperti itu Maka kita akan dapatkan Bahwa X-nya itu 10 Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena Anda Semua Hebat Terima kasih Terima kasih